Pemirsa Presiden Jokowi Dodo hari ini menerima tim nasional Garuda Muda di Istana Negara usai memenangkan turnamen Piala AFF U22. Momen itu tak dilewatkan para pemain tim Nas untuk curhat, meminta kepada Presiden agar dijadikan pegawai negeri sipil. Raut kebahagiaan memancar dari seluruh pemain tim nasional U22 ketika mereka diterima Presiden Jokowi Dodo usai memenangkan turnamen Piala AFF U22 di Kamboja. Presiden Jokowi Dodo pun ikut bahagia menerima kehadiran Garuda Muda yang telah mengharumkan bangsa lewat ajang sepak bola. Saya sering sekali melihat prestasi ini, kita harapkan nanti Bagas dan seluruh kawan-kawannya, marinus dan seluruh kawan-kawannya betul-betul bisa membawa semangat ini terus jangan sampai erdup. Para pemain pun memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan harapan-harapannya, termasuk ingin dijadikan pegawai negeri sipil atau PNS. dan harapannya mungkin ada teman-teman juga yang ada yang ingin menjadi polisi, ya PNS, semua yang ingin. Kalau dari saya mungkin ada juga kuliah, saya sendiri kuliah jadi mungkin meminta, apa, rekomendasi Pak, rekomendasi karena sudah tinggalkan kuliah lama juga. Dan mungkin kalau bisa ya Pak, Pak Enis. Pelatih tim nasional U22 Indra Safri tersanjung dengan undangan presiden, sebab saat ia pernah membawa timnas U19 juara di piala AFF tahun 2013, pihak istana tak ada yang mengundangnya. Ini tropi kedua bagi saya Pak, tapi ada perbedaan Pak Presiden. Tahun 2013, saya juara AFF U19, tapi nggak dipanggil ke istana, Pak. Tapi hari ini dipanggil. Terima kasih banyak, Pak. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga memberi bonus tambahan untuk para pemain. Mereka dijanjikan mendapat bonus tambahan sebesar 200 juta rupiah. Tim Liputan, Metro TV Pensang siapa naik. Sampai jumpa 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 naik.